hai hai guys jangan lupa sebelum nonton video ini di like comment and subscribe enjoy for watching halo guys jadi di video kali ini aku mau bikin rekomendasi body lotion yang menurut aku bagus jadi kalau kalian penasaran please keep watching tapi sebelumnya mohon maaf kalau misalkan aku ngerifnya tuh belepotan karena aku tuh emang kalau nge-review sesuatu barang agak agak gimana gitu loh karena ya gitu deh pokoknya kalian anggap aja aku tuh orang awam yang lagi nge-review barang jadi kayak kalian loh aku emang nggak terlalu mengerti dan bisa ngejelasin secara detail nah pertama disini aku mempunyai satu produk yang aku suka dan aku pertama kali coba nah disini ada glowing body cosmetic body lotion kalian bisa lihat ini packagingnya aku mau ngomongin dari packaging dulu pertama dia tuh packagingnya sebenarnya menarik banget ini kalau udah kotor aja jadi aneh gitu kelihatannya tuh ini bener-bener estetik banget dia simple tapi bagus dan nih sejujurnya udah abis terus dari ukurannya itu juga nggak terlalu besar jadi ini aku sering banget bawa ke kampus Nah kita ngomongin dari segi body lotionnya dari isinya dan bisa lihat nih aku keluarin tuh malah jatuh ke bawah nih ya udah mau abis jatuh bawah lagi tuh dia tuh berbentuk hand body ya pasti tapi warnanya tuh warna kuning dan wanginya tuh enak banget disini aku kasih tahu manfaatnya itu untuk membantu melembapkan kulit pencerahkan serta menghaluskan kulit yang aku suka dari dia dia tuh gampang banget di repnya tuh bisa lihat nggak lengket juga dan wanginya bener-bener enak banget 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 jadi ini aku rekomen banget buat kalian beli ini ini aku udah lupa banget belinya dimana karena udah lama jadi misalkan kalian mau kan tinggal searching aja glowing body cosmetic coba deh siapa tahu ada dan bentukannya kayak gini dan aku rasain juga selaku pakai ini tuh kulit aku jadi lebih cerah aku nggak tahu kenapa karena kan aku pakai setiap setiap di kuliah jadi setiap di kampus atau abis udah atau segala macam aku tuh pakai ini kalau rasa kulitnya kering dan aku menyadari kalau ini tuh bikin kulit aku tuh jadi cerah secara perlahan gitu loh dan sekarang udah abis karena aku banyak hand body jadi aku kayak sayang untuk beli lagi gitu loh walaupun ini mencerahkan jadi bagus banget dan aku juga ada produk selanjutnya aku tadi lupa ngasih rate untuk hand body ini menurut aku ini nilai 9 karena dari packagingnya itu bisa muat di tas dan dari apa ya dari manfaatnya bisa mencerahkan tapi aku nggak tahu harganya jadi aku nggak bisa ngasih 10 kan bisa lihat di Shopee or di apapun e-commerce dan lihat harganya ini murah atau enggak kalau tahu komen di bawah ini dia hand body yang kedua nah ini tuh body lotion love beauty and planet dan ini kemasannya gede banget banget waktu itu aku beli sama sekalian sabunnya di Shopee harganya cuma 50 sekian gitu pakai murah banget dan ini aslinya tuh mahal kalau menurut aku kayaknya sih emang mahal dan ini tuh bagus banget aku mau kasih tau kalau misalnya dia tuh punya variannya ada tiga kalau nggak salah warna kuning biru sama warna pink dan aku lebih suka sama yang warna biru ini wanginya itu kayak kelapa di sini ada kalau hand water jadi pantasan aja wangi itu wangi kelapa terus nih body lotionnya tuh warna putih udah gitu wanginya bener-bener wangi banget 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 nih aku aplikasiin di tangan nah kalau hand body ini tuh dia nyerepnya agak lumayan lama jadi nggak langsung nyerep gitu cuman nggak bikin lengket juga jadi enak dan yang paling aku suka wanginya sih wangi beberapa setelah banget wangi kelapa dia tuh bikin relax banget gitu loh oh iya aku juga mau kasih tau bedanya wangi kelapa ini sama wangi si glowing body ini kalau wangi kelapa ini dia lebih karena soft agak kesegar-segar gitu karena ada buahnya sih coconut ini dan kalau si glowing body itu dia lebih ke arah wangi-wangi manis gitu udah nyenak banget tahan lama juga ini juga tahan lama pokoknya ini aku rekomendasi disini tuh aku suka kenapa karena dia itu tahan lama semua dan kalau untuk cloth beauty and planet ini menurut aku nilainya itu adalah 8 karena dia kayak nggak langsung nyerep gitu aku dia kayak agak basahnya itu agak lama tapi dia ngelengket tuh jadi disini ada dua hem body terakhir tapi dari dari satu brand yang sama dan kalian pas udah tahu itu apa karena emang disini aku emang sering karena disini emang aku sering banget pakai hem body ini media ini semuanya aku enggak di pakai nurus sama siapapun karena emang ini bener-bener hal yang serif dari aku tentang hem body langsung aja yang terakhir disini ada Scarlett Scarlett whitening ini adalah produknya yang baru namanya itu Freak range brightening body lotion dan itu kayak wangi wangi-wangi manis banget gitu enak jadi pas pertama bodi lotion ini datang aku bener-bener langsung excited banget untuk coba karena emang semua produk dari Scarlett itu aku suka banget tapi emang ada salah satu favorit aku dan pas aku coba ternyata emang ini tuh enak banget wanginya cuman kalau menurut aku kalau dia banyak banget dipakai agak bikin pusing tapi kalau misalkan dipakainya secara normal nggak banyak-banyak dia tuh enak banget di cuoknya ini dia tuh aku aplikasi ini di tangan yang belum dikasih bodi terikan disini udah sama di sebelah sini udah wanginya tuh manis banget dan Scarlett itu tuh hem body yang gampang banget bikin putih gimana ya dia tuh langsung keliatan mencerahkan tapi enggak demuk gitu ini wanginya bener-bener enak banget sih ini tuh kayak wanginya apa gitu aku lupa nah jadi udah selesai diaplikasiin dan dia tuh langsung nyerap udah gitu bikin mencerahkan langsung gitu tapi nggak nggak yang kayak jadi abu-abu gitu kan bisa lihat tapi ini cerah nah Scarlett ini tuh punya beberapa varian dan aku udah cobain semuanya dan ada yang paling aku suka ada satu ini yang terakhir ini yang bakal aku cobain komod aku si Vagrant's Brightening ini nilainya itu merupakan juga karena dia tuh wanginya nggak terlalu bisa dipakai banyak-banyak udah gitu packagingnya sih Scarlett ini tuh besar jadi nggak bisa dibawa ke mana-mana sejujurnya tapi kalau untuk mencerahkan dia oke banget kan tinggal pakai sih body shower-nya terus body scrub sama ini pasti langsung banget kelihatan bedanya kan coba pakai di salah satu tangan kalian pasti mencerahkan karena aku tuh aku pakai sebelah doang dan tangan aku yang satunya itu maksudnya putih gara-gara pakai si ini dan kawan-kawan itu yang terakhir produknya dari Scarlett juga ini nama produknya adalah Charming dan by the way tadi tuh aku selalu baca yang ini variannya itu adalah Frey si itu dan yang aku suka banget ini adalah Charming dan itu udah botol ketiga aku jadi aku udah pake dua yang bener-bener bagus banget ini selalu ada di gambar aku karena aku suka pakai kalau mau beraktivitas atau mau sebelum tidur jadi aku suka banget pakai ini karena wanginya bener-bener tahan lama dan enak banget buat kalian yang kira-kira mau nebak-nebak wanginya tuh kayak gimana dan kalian belum pernah nyobain Scarlett aku mau kasih tau mau kasih gambaran kalau ini tuh wanginya kaya minyak wangi bakarat kalian tau gak sih minyak wangi bakarat aku juga sebenarnya belum tahu minyak wangi bakarat itu kayak gimana wanginya tapi banyak yang bilang kayak gitu nih dan ini tuh bener-bener tahan lama banget wanginya aku gak tau kenapa sampai kalau misalnya aku pakai di tangan dia tuh bakalan ikut nempel ke baju gitu jadi bajunya tuh kayak serasa pakai minyak wangi dan bener-bener sebagus itu sekarang aku mau kasih tau gimana hasilnya setelah aku aplikasiin ke tangan nih warnanya warnanya tuh emang pink emang ungu ungu sesuai sama logo disini warna ungu jadi disini juga yang si Scarlett itu warnanya warna kuning dan yang bunyi juga warna kuning jadi dia nyamain-nyamain sama si logonya ini nih ini aku pakai di tangan sini ya si Scarlett itu bisa mencerahkan tuh Belang kan kelihatan nggak bisa nyerahin secara langsung itu tapi sekali lagi dia nggak demkul jadi putus banget tuh bener-bener sih yang terlihat tuh ini dipakai ini nggak hasilnya kelihatan banget Belangnya wanginya enak banget jadi disini aku mau kasih tau top 3 handbody yang bener-bener aku rekomen untuk kalian beli tapi aku agak bingung sebenernya cuman kayaknya aku udah nemu si handbody nya tuh handbody yang mana aja so jadi disini aku mau kasih tau rekomendasi top 3 handbody yang menurut aku tuh bagus banget dan kalian wajib banget beli yang pertama disini aku mau ambil dari tiga terbelakang dulu yang menurut aku rekomen untuk kalian pilih jadi nanti ada juara pertamanya jadi langsung aja aku mau pilihin tiga terbawah yang wajib banget kalian beli ini emang ada empat doang sih tapi aku mau bikin top 3 yaudahlah nggak apa-apa ya yang ketiga disini adalah beauty and planet disini aku kenapa aku rekomendasi ini yang ketiga pertama karena dia tuh emang agak pricey terus dia tuh nggak langsung nyerep gitu tapi wanginya oke jadi disini tuh menang wanginya jadi dia juara ketiga nih kalian bisa beli di dan dan atau di indomart of a mart ini karena udah banyak banget kalian juga bisa beli di online kalau misalnya lagi promo karena itu harganya murah banget kayak aku waktu itu beli murah banget dan disini ada juga yang juara keduanya aku mau rekomendasiin yaitu glowing body the glowing body cosmetic ini yang kayak gini kan bisa cari di shopee kalian searching aja namanya siap tahu ada karena aku udah lupa banget nah ini juara kedua kenapa karena dia beli praktis banget dan dia itu tuh bisa dibawa kemana-mana terus bisa mencerahkan juga tapi dia tuh harus dipakainya secara rutin biar bisa menghasilkan suatu hasil yang bagus jadi dia nggak langsung instan gitu begitu wanginya juga enak pokoknya ini juara dua sebenarnya juara pertama sih cuman aku nggak tahu kenapa lebih suka wanginya tuh sama sih juara pertama ini yang nanti bakal kasih tahu yang terakhir ini pemenangnya dan itu bener-bener yang paling aku suka banget kalau misalkan banyak yang nanya yang body favorit aku apa-apa sih aku selalu jawab dia 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 terus karena emang sebagus itu secinta itu selok banget itu nah disini ada Scarlett yang Charming dia tuh kekurangannya menurut aku cuma karena packagingnya terlalu besar emang karena Scarlett itu standarnya segini harganya Rp 75.000 ya kalau kecil juga nggak worth it juga lah ya jadi ini memang harusnya dipindahin ke set in jar gitu biar lebih kecil pokoknya ini tuh bagus banget kenapa aku bilang bagus karena itu paket lengkap banget dia bisa mencerahkan secara langsung tapi nggak dempul terus juga wanginya enak tahan lama dan nempel banget di baju dan di badan kita terus untuk hari itu Rp 75.000 menurut aku tuh nggak mahal karena dia sebanding sama apa yang dia kasih tuh si produk ini emang sebagus itu di kulit kita kayak ini videonya kependekan sih cuman yaudahlah nggak apa-apa disini tuh aku udah kasih tahu tadi rekomendasi ini tuh nggak termaksud kedalam tiga karena emang dia kalah sama si uten planet dan yang satu lagi yang tadi yang juara dua itu btw untuk urutan yang tadi aku kasih ini kan enggak usah bingung bila yang marna kan tinggal sesuai sama wangi yang kalian suka kalau ini wangi kelapa dan ini wangi wangi lebih manis ini manis banget tuh kan tinggal pilihkan suka yang manis banget atau yang wangi wangi seger kami sebelumnya ini jadi tinggal disesuaikan aja sama yang kalian mau aja deh segitanya video dari aku semoga bermanfaat untuk kalian dan kalau kalian cobain produk-produk aku tadi bilang disini aku rekomendasiin kalian wajib banget komen Apakah kalian sama-sama aku atau nggak suka apa itu atau beda selera nggak apa-apa kan komen aja dan jangan lupa juga komen di bawah next aku bakal bikin video apalagi thank you for watching bye